Ada orang bilang begini, kenapa ya betul-betul kayak contoh baca Alkitab atau berdoa? Kenapa ya betul-betul kayak seorangnya enjoy begitu? Ya memang kalau baca Alkitab, seorangnya tunggu enjoy. Ibadah, baca Alkitab, berdoa itu latihan. Jadi seorang bisa tunggu enjoy. Enjoy beda dari enjoy. Ketua istilah enjoy, betul-betul mesti nyaman baru-baru baca. Oh tidak ada istilah begitu. Nyaman, tidak nyaman, baca. Nyaman, tidak nyaman, doa. Jadi saudara yang salah sangka, pikir, Kenapa berdoa, son tenang, sampai senadar roh kudus? Bukan. Memang katanya manusia daging, kalau ikut kitapun daging, kita tidak mau baca Alkitab. Kalau mau ikut kitapun daging, kita tidak mau berdoa. Kalau mau ikut kitapun daging, kita tidak mau maafkan orang. Kalau mau ikut kitapun daging, kita tidak akan minta maaf. Kalau mau ikut kitapun daging, kita akan tetap yang namanya Acu tak acu, cuek Cuek, lulu Gue gue dan lain sebagainya Jadi segala hal yang berkaitan Dengan rubah posisi Dari tidur menjadi Bangkit itu, ya itu proses Melawan daging Jangan tunggu nyaman, saudara-saudara Makanya kenapa ketika Pemasmur Lagi berdoa, tidak nyaman, dia bilang begini Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Itu dia sedang motivasi diri sendiri Mendisiplinkan diri sendiri Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Pujilah Tuhan Baik puji Tuhan Salam Salam Terima kasih buat Dapur Roli Bersama istri dan anak-anak Yang Membuka rumah Membuka hati Bagi kami semua Sebagai Keluarga dalam Tuhan Untuk ada dan saling menguatkan Dalam Sukuran ulang tahun Ibu Ros Saudara-saudara Pembacaan yang saya pilih untuk Renungan firman Allah Dalam sukuran ini Terpilih dari Efesius Pasal 5 Ayat 14 Sampai ayat 17 Efesius Efesius Pasal 5 Ayat 14 Sampai ayat 17 Demikian binyi firman Allah Itulah sebabnya Dikatakan Bangunlah Hai kamu yang tidur Dan bangkitlah Dari antara orang mati Dan Kristus akan Bercahaya Atas kamu Karena itu Perhatikanlah Dengan seksama Bagaimana Kamu hidup Janganlah Seperti orang Bebal Tetapi Seperti Orang Arif Dan Pergunakanlah Waktu yang ada Karena Hari-hari ini Adalah Jahat Sebab itu Janganlah Kamu bodoh Tetapi Usahakanlah Supaya Kamu Mengerti Kehendak Tuhan Baik Bapak Ibu Terkasih Yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Kristus Dari Nats Yang kita Baca Tadi Efesius 5 Ayat 14 Sampai ayat 17 Karena ini Momen ulang tahun Maka temanya Adalah Orang percaya Dan ulang tahun Begitu Kira-kira Apa Pesan Tuhan Berkaitan dengan Nats kita Di bawah tema Orang percaya Dan ulang tahun Saudara-saudara Memang saya Sengaja Mengangkat Nats ini Karena dari Ayat 14 15 16 17 Khusus di Ayat 16 Itu Secara Jelas Disitu Firman Allah Bilang Pergunakanlah Waktu Yang ada Jadi Ulang tahun Itu kan Pertambahan Usia Tuhan Kasih Tambah Waktu Buat Kita Untuk Menjalani Hidup Dalam Konteks Kesementaraan Ini Nah Menarik Saudara-saudara Yang diberkati Oleh Tuhan Yesus Kristus Setiap Orang Itu Merespon Ulang tahun Beda-beda Ada yang Sekedar Ya Suka cita Saja Ada yang Sekedar Senang-senang Saja Ada yang Sekedar Pesta Saja Bahkan Kebanyakan Orang Kristen Kalau sudah Omong ulang Tahun Waduh Ini Kesempatan Pesta Pura Segala Macam Hambur-hambur Materi Hambur-hambur Uang Untuk Bersuka Cita Bergembira Seperti Itu Nah Saudara-saudara Tema Tema kita Adalah Ulang tahun Dan orang Percaya Atau orang Percaya Dan ulang Tahun Jadi ulang Tahun Harus Dilihat Dalam Terang Firman Ala Ulang Tahun Tidak Dilihat Dari Kebiasaan Orang-orang Karena Ala kita Itu Tidak Sepakat Dengan Yang Namanya Demokrasi Pokoknya Suara Terbanyak Kebiasaan Terbanyak Ala kita Tidak Demikian Orang Di zaman Semua Rame-rame Sudara-sudara Melakukan Perjalanan Hidup Dengan Gayanya Dengan Stilnya Sendiri Tetapi Tuhan Minta Sama Nu Dan Keluarga Yang Jelas-jelas Suaranya Minoritas Jumlanya Minoritas Tapi Tuhan Bilang Pokoknya Kamu Harus Berbeda Dengan Mereka Yang Lain Makanya Saya Diberkati Sekali Kalau Ada Jemaat Ada Kawan Pelayanan Ada Orang Percaya Ada Kerabat Ada Sodara Yang Kalau Ada Ulang Tahun Minta Kalau Bisa Bikin Ibadah Tadi Lagi Ada Yang Datang Di Rumah Minta Di Dalam Resepsi Pernikahan Mereka Harus Ada Kotbah Jadi Kakak Nuel Amirullah Pun Kakak Nikahin Tahun Nuel Mungkin Tahun Depan Papa Dan Mamanya Datang Jadi Saya Sudah Terlanjur Oke Dengan Keluarga Kana Pak Doni Dan Ibu Tanti Kan Ada Perkunjungan Juga Tanggal 18 Rencananya Ditode Saya Langsung Telepon Ibu Tanti Saya Bidu Ibu Tanti Ini Rubah Dulu Karena Ini 18 Ini Pak Amirullah Ini Kan Sudara Sudah Tahu Dia Kan Dari Islam Masuk Kristen Jadi Rindu Keluarga Yang Dari Sulawesi Salatang Ini Yang Datang Mereka Dengar Firman Aduh Saya Luar Biasa Ini Pesta Ada Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Makan Minum Ada Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Sewa Gedung Tapi Orang Masih Pikir Sudara Sudara Ini Tidak Boleh Kasih Keluar Biaya Tanpa Hasil Tidak Boleh Kasih Keluar Duit Lalu Orang Tidak Dengar Firman Saya Harus Bilang Orang Jenis Ini Untuk Zaman Ini Menuju Kiamat Sangat Sedikit Sangat Sedikit Orang Yang Berpikir Untuk Kepentingan Jiwa-jiwa Sangat Sedikit Orang Yang Mengingat Firman Allah Bahwa Kalau Dalam Sebuah Acara Sukuran Apapun Itu Termaksud Kayak Ulang Tahun Begini Kalau Firman Pergi Itu Tidak Akan Kembali Dengan Sia-sia Amen Kekasih Tuhan Firman Pergi Itu Akan Berhasil Karena Dalam Yesaya 55 Ayat 11 Sebagai Data Pembanding Ayat Itu Secara Eksplisit Mengatakan Demikian Bahwa Pemberitaan Pemberitaan Firman Yang Tuhan Lakukan Melalui Juru-juru Bicaranya Entah Para Nabi Para Rasul Sampai hari ini Para Pendeta Bahkan Majelis Hambat Tuhan Orang Persuku Tuhan Atau Siapapun Dia Asal Dia Orang Percaya Dan Dia Mau Pakai Waktunya Melayani Tuhan Kita Harus Yakin Ayat Ini Bahwa Firman Pergi Tidak Kembali Sia-sia Perhatikan Ini Ayat Firman Tidak Akan Pergi Dan Kembali Dengan Sia-sia Dia Akan Berhasil Memang Kadang-kadang Kita Kritisi Ayat Ini Kalau Orang Yang Suka Kritik Dia Baca Dia Bidang Iya Tapi Rasa-rasanya Sudah Banyak Firman Diberitakan Oleh Banyak Juru Bicara Apalagi Konteks Kupang NTT Ini Di mana-mana Gereja Di mana-mana Persukutuan Doa Persukutuan Doa Yang Terdata Saja Saya Bermitra Dengan Gemit Jadi Saya Tahu Itu Yang Terdata Tahun Lalu Saya Dengar Di Gemit Itu Ada 7000 7000 Persukutuan Doa Belum Yang Tidak Terdata Sinode 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 Gereja Di NTT Banyaknya Luar Biasa Jadi Harusnya Firman Itu Banyak Diberitakan Satu Kali Saya KKR Di Satu Kampung KKR Disitu Habis Ternyata Di kampung Itu Terjadi Penikaman Jadi Ada Orang Karena Tusuk Mati Di Sekitar Lokasi KKR Jadi KKR Misalnya Bulan Lalu Bulan Berikut Ada Kasus Yang Mengerikan Penusukan Persis Di Sekitar Panggung KKR Lalu Ada Orang Yang Mungkin Dia Punya Pemahaman Kitab Suci Tidak Terlalu Kuat Pemahaman Kitab Suci Tidak Terlalu Dalam Dia Ketemu Saya Di bawah Empat Mata Lalu Dia Bila Pak Saya Bingung Dengan KKR Yang Pak Buat Pak Hotbah Sudah Cukup Keras Pak Sudah Cukup Terang Benderang Tapi Buktinya Di lokasi Pak KKR Orang Bisa Tikam Orang Mati Loh Pak Saya Bingung Saya Anggap Pelayanan Pak Mel KKR Pak Mel Yang Katanya Road gang Tugang Tuh omong kosong Tidak ada Hasilnya Karena Mungkin Mereka Ingat Ini Ayat Bilang Firman Pergi Pasti Berhasil Ini Tidak Berhasil Kan Dulu Betta KKR Road gang Tugang 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 Om Roli Disini Jumat KKR Dimana Oh Di sebelah Jadi Jumat KKR Sini Om Roli Yang Panitia Lagi Anda Lihat Di Om Roli Pun Tim Benar Dulu Kan Matung Keliling Dan Pindah 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 Pasar Pasar Pindah Segala Tanpa Dan Semangat Semangat Puji Tuhan Tuhan Kasian Ketong Tuhan Mengurapi Sehingga Semangat Itu Belum Hilang Sampai Hari Tapi Masalahnya Hasilnya Mereka 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 Pikir Set Kali Khotba Langsung Orang Jadi Mereka Salah Bukan Begitu Pengertian Amen Untuk Orang Bisa Berubah Untuk Orang Bisa Bertobat Itu Ada Depu Waktu Ke Beta Dulu Beta Bukan Kurang Ikut KKR Mau Ikut KKR Sapa Mau Pendeta Yaakob Nah Mau Pandeta Pandeta Terkenal Jakarta Surabaya Makassar Pandeta Singapura Malaysia Eropa Amerika Korea Korea Datang KKR Di Lapangan Polda Ketempi Dudu Dengar Dudu Dengar Dudu Dengar Sampai Orang KKR Apa Kepulang Tambah Kurang Ajar Ikut KKR Apa Kepulang Tambah Jahat Jadi Banyak Orang Pikir Saat Kali Dengar Semudah Membalik Telapak Tangan Ya Bisa Jadi Ada Orang Yang Seperti Itu Jadi Semua Kembali Kepada Waktu Tuhan Tapi Andai Kata Sudara Sudara Andai Kata Ternyata Hotbah 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 Seperti Tuhan Yesus Berkotbah Yeremia Berkotbah Yeskiel Berkotbah Yesaya Berkotbah Elia Berkotbah Di Jaman Mereka Hampir Hampir Tidak Ada Hasil Tapi Firman Apakah Gagal Tidak Mungkin Gagal Karena Firman Ini Kalau Dia Tidak Berhasil Merubah Orang Dia Akan Berhasil Menjadi Hakim Makanya Dalam Yesaya Sorry Maksudnya Yerhanes Pasal 12 Ayat 48 Yang Jadi Hakim Bukan Pendeta Atau Siapa Firman Yang Kita Dengar Firman Ini Yang Menjadi Hakim Bagi Orang Siapapun Dia Yang Pernah Dengar Kotbah Siapapun Berkotbah Dia Pernah Dengar Itu Firman Asal Pendetanya Atau Hamba Tuhannya Betul Betul Hotbah Firman Itu Firman Bermanfaat Sebagai Hakim Perhatikan Yohanes 12 Ayat 48 Barang Siapa Menolak Aku Dan Tidak Menerima Perkataanku Ia Sudah Ada Hakim Yaitu Firman Yang Kukatakan Itulah Yang Menjadi Hakim Pada Akhir Zaman Berdasarkan Ayat Ini Saya Coba Menganalisa Saya Belum Pernah Ada Pengalaman Di Sorga Atau Pineraka Orang Lain Super Nabi Mada Pulang Pernah Sampai Hel Mere Curiga Jadi Sudara Sudara Saya Coba Analisa Mungkin Nanti Menghadap Di Tahta Pengadilan Itu Nanti Tuhan Bilang Kenapa Kok Itu Kapan Hidup Begitu Lama Kok Sonde Berubah Hidup Begitu Lama Bekas Napas Jantung Berdetak Begitu Lama Itu Kenapa Tidak Berubah Dia Mulai Alasan Eh Begini 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 Disitulah Tuhan Bilang Kan Ini Firman Firman Semua Sudah Jelas Ini Tuhan Bu Alat Pasti Lebih Canggih Dari Sekarang Kau Tumpun CCTV Kau Tumpun Apa Jerjak Digital Apa Segala Tuhan Alat Pasti Lebih Canggih Dong Dia Tidak Ada Kita Yang Bidong Kapan Eh Dimana Eh Eh Sapa B 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 Dan Prinsip Tuhan Itu Adalah Kalau Kau Dengar Banyak Kau Tahu Banyak Kau Dituntut Banyak Oh Itu Masalah Besar Kenapa Pendeta Pendeta Dituntut Banyak Pendeta Apalagi Yang Banyak Khotbah Majelis Itu Paling Karena Tuntut Banyak Makanya Tadi Ayat 48 Ayat 47 Bilang Begini 47 47 Sebab Aku Datang Bukan Untuk Menghakimi Dunia Melainkan Untuk Menyelamatkannya Itu Yohanes 12 Lukas 12 47 Maksud Saya Lukas 12 47 Perhatikan Ayat Ini Kekasih Alam Jadi Dia Tahu Tapi Dia Menerima Banyak Pukulan Nah Kalau Yang Ini Menerima Banyak Pukulan Dan Saudara Menatap Saya Bila Saudara Bila Bila Nyesal Gereja Itu Gereja Disitu Ketong Jadi Tahu Banyak Ayat Cepi Gereja Yang Ayat Sedikit Ini Ayat Sankana Tapi Gereja Ketong Banyak Ayat Keluar Cepi Hanya Betas Sama Ayat Banyak Keluar Nah Ini Ayat Bila Kalau Banyak Tahu Lalu Tidak Melakukan Persiapan Tidak Melakukan Apa Yang Kita Tahu Kita Akan Dapat Banyak Pukulan Beda Dengan Yang Tidak Tahu Next Tetapi Tetapi Barang Siapa Tidak Tahu Akan Kehendak Tuh 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 Melakukan Apa Yang Harus Mendatangkan Pukulan Ia Akan Menerima Sedikit Pukulan Nah Ini Kan Dia Tidak Tahu Makanya Diterima Sedikit Pukulan Tapi Sudara Jangan Takut Ya Kalau Sudara Banyak Tahu Asal Mau Berubah Rauh Kudus Bantu Amen Kekasih Tuhan Nah Sudara Sudara Yang Tambah Seperti Ibu Ros Memang Hanya Ibu Ros Bulan Tahun Tetapi Karena Kita Semua Hadir Jadi Ini Firman Untuk Ketong Semua Amen Ini Bukan Hanya Ibu Ros Pribadi Belio Hanya Buka Rumah Buka Hati Tapi Tujuannya Kita Semua Yang Adalah Teman Sahabat Dari Belio Ini Datang Untuk Terima Ini Firman Juga Amen Nah Sudara Sudara Maka Dari Itu Supaya Kita Jangan Sampai Mendapatkan Pukulan Lebih Banyak Jangan Sampai Firman Itu Menjadi Hakim Bagi Kita Dan Ternyata Kita Kedapatan Lalai Melakukan Apa Yang Kita Dengar Maka Hari Ini Di Kesempatan Syukuran Ulang Tahun Ibu Ros Ini Ada Beberapa Hal Yang Perlu Saya Seberangkan Berkaitan Dengan Orang Percaya Dan Ulang Tahun Yang Pertama Kesempatan Yang Allah Beri Bagi Kita Adalah Kesempatan Untuk Kita Bangkit Dari Tidur Bangun Dari Tidur Ayat Ini Bidang Begini Itulah Sebabnya Ayat 14 Efesius 5 Itulah Sebabnya Dikatakan Bangunlah Hai Kamu Yang Tidur Dan Bangkitlah Dari Antara Orang Mati Dan Kristus Akan Bercahaya Atas Kamu Sederhana Sekali Ulang Tahun Adalah Masih Ada Kesempatan Itu Kesempatan Untuk Kita Bangkit Kesempatan Untuk Kita Bangun Amin Saudara-saudara Orang Yang Tidur Bahkan Disini Bilang Mati Hari Minggu Kemarin Saya Sudah Hotbat Tentang Mati Rohani Dan Saya Coba Seberangkan Beberapa Ciri Orang Mati Saudara-saudara Intinya Orang Tidur Atau Orang Mati Itu Tidak Bisa Berespon Dia Tidak Respon Maka Dari Itu Pada Momen Ulang Tahun Ibros Ayat Ini Datang Kepada Kita Semua Supaya Ayo Kalau Masih Helan Napas Tuhan Kasih Kesempatan Firmannya Datang Dan Beritanya Jelas Kristus Kristus Bercahaya Atas Kamu Apalagi Kita Orang Kristen Sudengar Ulang Ulang Itu Ayat Ayat Yang Sifatnya Adalah Anugerah Ya Matius 11 Ayat 28 Marilah Kepadaku Semua Yang Letih Lesu Dan Berbeban Berat Ya Aku Akan Berikan Kelegaan Kepadamu Hidup Ini Dipenuhi Dengan Sejumlah Panggilan Panggilan Beribadah Panggilan Berbuat Baik Panggilan Tolong Melayani Dan Yang Paling Utama Adalah Panggilan Bertobat Orang Yang Bangkit Dari Tidur Atau Bangkit Dari Kematian Itu Artinya Dia Mau Berubah Saya Mau Berubah Posisi Saya Tidak Mau Begitu Terus Tadi Tidur Sekarang Bangun Tadi Mati Sekarang Bangkit Jadi Mulai Ada Perenungan Disitu Ya Orang Tua Tua Dolo Dolo Dikupang Bilang Pohon Saya Bisa Ganti Kulit Harusnya Manusia Bisa Berubah Pohon Saya Bisa Ganti Kulit Maka Dari Itu Sedara Sedara Kalau Kalau Ulang Tahun Mari Kita Periksa Diri Kita Kalau Kita Sedang Tidur Kita Punya Posisi Dari Tahun Pih Tahun Begitu Begitu Saja Ya Hari ini Firman Datang Supaya Kita Bangkit Dari Posisi Lama Kita Ya Saya Ajak Jemaat Semua Supaya Kita Punya Target Saya Mesti Rubah Apa Sebagai Suami Apa Yang Harus Saya Ubah Sebagai Istri Apa Kebiasaan Kebiasaan Saya Yang Kira Kira Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Sebagai Pendeta Sebagai Pelayan Majelis Atau Apapun Kita Renungkan Masing-masing Kita Harus Berubah Sudara-sudara Ya Ada Orang Yang Sharing Dengan Kami Dan Mereka Rindu Sekali Punya Target Pertahun Untuk Begini 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 Contoh Hal Dalam Hal Yang Saya Dan Sudara Sering Dengar Contoh Kayak Baca Alkitab Dia Punya Target Beterson Mau Ada Di Posisi Lama Harus Bangkit Harus Tambah Harus Punya Semangat Ada Orang Yang Begini Kenapa Contoh Baca Alkitab Atau Berdoa Kenapa Berta Ini Sebenarnya Enjoy Ya Memang Kalau Baca Alkitab Sebenarnya Tunggu Enjoy Ibadah Baca Alkitab Berdoa Itu Latihan Jadi Sebenarnya Bisa Tunggu Enjoy Enjoy Beda Enjoy Istilah Enjoy Mesti Nyaman Baca Tidak Ada Istilah Begitu Nyaman Tidak Nyaman Baca Nyaman Tidak Nyaman Doa Jadi Saudara Yang Salah Sangka Pikir Kenapa Berdoa Sontenang Sampai Senada Ruh Kudus Bukan Memang Kata Ini Masih Daging Kalau Ikut Kitab Pundaging Kita Tidak Mau Baca Alkitab Kalau Mau Ikut Kitab Pundaging Kita Tidak Mau Berdoa Kalau Mau Ikut Kitab Pundaging Kita Tidak Mau Maafkan Orang Kalau Mau Ikut Kitab Pundaging Kita Tidak Akan Minta Maaf Kalau Mau Ikut Kitab Pundaging Kita Akan Tetap Yang Namanya Jadi Segala Hal Yang Berkaitan Dengan Rubah Posisi Dari Tidur Menjadi Bangkit Itu Yaitu Proses Melawan Daging Jangan Tunggu Nyaman Sudara-sudara Makanya Kenapa Ketika Pemasmur Lagi Berdoa Tidak Nyaman Dia bilang Begini Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Itu Dia sedang Motivasi Diri Sendiri Mendisiplinkan Diri Sendiri Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Pujilah Tuhan Jadi Salah Kalau Sudara Bila Nari Pembadan Kesan Enak Akan Kesan Enak Terus Namanya Kita pun Daging Daging Pemberontak Harus Dilawan Ibu Gembala Bilang Sama Saya Wih Gara Gara Temangan Tuh Berat Bapak Dan Saking Menganto Memtua Pumpuin Doa Sulari Pilain Tapi Itulah Mumsia Waktu Belia Cerita Itu Tuhan Marah Saya Berusaha Lawan Memang Lawan Saya Ngerti Kok Siapa Yang Bila 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 Ada Doa Tapi Ada Yang Memang Penggelam Sekali Ilang Ilang Lenyap Betes Goyang Masan Bangun Oh Ini Kayaknya Sudah Lewat Tapi Buat Beta Buat Beta Disuada Itu Anug Amin Artinya Disucup Anda Pikir Besok Kan Bocampun Jadwal Pulang Ini Mungkin Bocampun Baca Rita Baca Rita Makan Poteka Apa Segala Bacem Bisa Jadi Sampelat Kan Jangan bilang Seperti kunjungan lah Doa pagi Hello Memus lawan Makanya ada ayat yang begini Latihan badani terbatas gunanya Tapi ibadah berguna dalam segala hal Kenapa untuk ibadah Dia bandingkan dengan latihan badani Karena untuk Contoh Ketoy ada Kesturun perut Ketoy ada lari-lari Apa Segala macam Rem Makan nasi Rem Makan segala Ini kan latihan nih Masa yang begini-begini Ketoy bisa latih Doa Ketoy bisa latih Memuji menyembah Ketoy bisa latih Bermasmur kita tidak latih Ya Salah lal minta maaf Dahulu di pasangan Kenapa tidak dilatih Latih Amen Harus latih Itu Jangan egois Ada beberapa Bapak-bapak Itu yang bodohnya Minta ampun Eh Komete Yang keceki Laki Iblis Begitu Boleh Begitu Memang tembun tugas Sudah mau kemana Laki Kometem tugas Apa Cari naf Gato Amen Ya ini contoh-contoh Praktis saja ya Hal yang berikut Kekasih Allah Orang Kristen Dan ulang tahun Hal yang berikut Adalah ayat 15 Ini Santi Pelan-pelan Mudah dimengerti ini Hanya beta Mau sampaikan secara praktis Ya Ayat 15 Karena itu Perhatikanlah dengan seksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Yang pertama Tadi berdasarkan ayat 14 Kalau dapat kesempatan Ayo Bangkit Rubah posisi Jangan begitu-begitu terus Tapi yang kedua Ini ayat suruh Kalau ada kesempatan Pereksa diri Amen Jadi poin tadi itu Kalau dikaitkan dengan poin kedua Nah kita tidak pakai lia orang Suami tidak pakai lia istri Istri tidak pakai lia suami Itu poin tadi Lihat ke diri sendiri Karena kita lihat Penyakit Dari pendengar khutbah Itu begini Dia akan senang Dia akan suka cita Kalau khutbah Yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan Kena di orang sekitar dia Waduh dia senang sekali Dia pakai Amen Dia sambut dia amen Kan dia rasa ini khutbah pas dengan Bab mantu Pas dengan kunyadu Makanya dia bilang Wih Tadi itu khutbah Tukan Kena Kena yang dia maksud Ini kena orang Sedara Kalau ada anda disini Dan saya Pendengar khutbah model begini Bertobat dulu Ini ayat bilang Karena itu Perhatikanlah dengan seks sama Bagaimana kamu hidup Bukan orang hidup Amen Dengar khutbah Periksa diri Bahkan pengkhutbah sendiri Harus periksa diri Apalagi pendengar khutbah Jangan bersuka cita ya Yang model-model begitu Bersuka citalah Kalau itu khutbah Kena di saya Dan menurut saya Kalau urat rohani Kita masih hidup Biasanya kalau Kena itu tersinggung Bagus tuh Oh itu keren tuh Artinya anda puurat rohani Mas hidup Jansu penjahat Lehot Mas Sonde tersinggung Wah itu sumati Berat itu Itu musik Kembali ke poin pertama Bangkit Makanya beberapa jemaat Yang kalau kami Perkunjungan di rumah Mereka Mereka diberi Kesempatan bersaksi Mereka bersaksi Mereka bilang Sebenarnya dengar Bagaimana Jukatumpung Wah berat Berat Dan bilang Kadang-kadang Tersinggung Tapi mau Karmana Kokebenaran Amen Pendengar Kotba Petrus Kena Pendengar Kotba Stefanus Kena juga Tapi reaksinya Berbeda Pendengar Kotba Petrus Kena Lalu bertobat Pendengar Kotba Stefanus Kena Langsung Angka batu Lempar Stefanus Sampai mati Jadi buat Bapak ibu Terkasih Kalau kita Kena Bidang Tuhan Terima kasih Amen Lebih baik Tuhan Togor Pakai Kotba Daripada Pakai Yang lain Berat Kemarin Bihot Badi Polda Beta Ini Om Depak Polisi Ada Polisi Yang Sudah Sekarat Betul Waktu Waktu Covid Sekarat Dan Setunggu Mati Telepon Minta Doa Kesembuhan Saya Ini kan Seajar Kesembuhan Bukan Tergantung Kami Minta Doa Kesembuhan Dengan Janji Kalau Beta Sembuh Beta Akan Melayani Tuhan Padahal Dulu Ini Sesering Kalau Dia Kenal Baik Dan Beta Hanya Memang Polisi Agak Sukses Cukup Dikenal Jadi Akhirnya Karena Posisi Mungkin Uang Masih Banyak Koneksi Jabatan Segala Macam Jadi Rase Dengar Namanya Bertobat Ikot Tuhan Pareksa Diri Kok Bangkit Itu Nggak Nyambung Banget Sonde Maso Otak Tapi Akhirnya Sehebat Hebat Nya Manusia Alkitab Bilang Ketong Ke Uap Sabantar Kelihatan Sabantar Lainya Pemas Nur Ketong Nike Rumput Pagi Segar Siang Matahari Kana Langsung Lisut Layu Gugur Jadi Saya pun Sungguh-sungguh Berdoa Tuhan Tolong Kasih Kesembuhan Di Inpa Tuhan Kasih Sembuh Telepon Lama Dan Telepon Kembali Bap Tuhan Mati Mau Kerman Jadi Mari Kalau Masih Dapat Kesempatan Hidup Setiap Kita Nanti Ulang Tahun Seperti Ibu Ros Periksa Hidup Baik Amen Tak usah Periksa Orang Periksa Diri Lalu Tuhan Mau Kita Bangkit 16 Dan Periksa Dan Periksa Periksa Saya Beri Poin Dalam Ayat Ini Adalah Kalau Tuhan Kasih Kita Tambah Waktu Untuk Kita Hidup Tuhan Mau Kita Hidup Betul-betul Tampil Beda Dengan Ini Dunia Yang Tambah Jahat Ayat Bila Pergunakanlah Waktu Yang Ada Karena Hari Hari Ini Adalah Jahat Jadi Kalau Masih Hidup Harus Pastikan Kita Kontras Dengan Dunia Ini Pasti Kita Akan Kekurangan Teman Teman Bikileblebe Bikileblebe Dulu Be awal Ikut Tuhan Bepegang Alkitab Itu Jadi Bahan Olo Kan Ngeri Be Belum Pernah Dengar Orang Kesaksian Ke Betah Mungkin Ada Bagang Bagang Masuk Sepahit Betah Orang Pura Tukang Bagang Orang Ini Kuin Dar Foy Barat Ini Sudara Sudara Dar Gila Barat Nakal Para Para Tak Pegang Alkitab Lengkap Deng Kidun Jemaat Pi Persukutuan Doana Pi Iko Ibadana Itu Kawan Kawan Bisa Hitung Satu Dua Tiga Berlum Bateria Nabi Palsu Gareja Setan Wah Eh Puji Tuhan Yang Bateria Bateria Sejadi Tim Sekarang Berta Ini Kurang Dihina Apa Masih Tegak Berdiri Hot Batarus Kurang Dihina Apa Amen Memang Begitu Kalau masih Hidup Lawan Arus Jang Iko Arus Amen Bapak Terkasih Ikan Bilang Besu mundur Gara-gara Teriak Ya Apas Besu mati Muda Kalau bukan Dipenjara Hidup Dalam Gelap Tapi Tuhan Baik Apa Sumpah Bunyi Balang Balang Ibu Berlihat Balang Barna Begini Hari-hari Ini Adalah Jahatan Men Pergunakan Waktu Dia pakai Kata Ekstagonos Tebuslah Waktumu Amen Cek-cek Dulu waktu Sumpah KBK Apa Dulu Waktu Terlalu Banyak Dulu Main BG Kocok Kartu Cakar Ini Porkas Segala Macam Buang Buang Waktu Tuhan Baik Amen Buat Kita Semua Yang Menangkap Persentuan Itu Merupiasa Ayat Terakhir Saudara Yang bilang Wih Ditambah Ayat Terus Kalau Mau Lawan Arus Tuh Musbahnya Bekengan Ayat Amen Ayat 17 Sebab Itu Janganlah Kamu Bodoh Tetapi Usahakanlah Supaya Kamu Mengerti Kehendak Tuhan Yang Berikut Adalah Kalau Tuhan Kasih Kita Waktu Kita Harus Betul Betul Berusaha Mengerti Kehendak Tuhan Tadi kan Berusaha Lawan Arus Sekarang Berusaha Mengerti Negatifnya Sekarang Positifnya Berusaha Mengerti Kehendak Allah Amen Makanya Kenapa Ibadah Belajar Firman Itu memang Harus ada Usaha Disana Harus ada Tenaga Yang keluar Harus ada Sesuatu Yang dikorbankan Untuk Mendapatkan Berkat Berkat Rohani Amen Kekasih Tuhan Dan itu Hanya mungkin Kalau kita Dipenuhi Roh Kudus Makanya Ayat 18 Bilang Begini Kekasih Allah Sebagai penutup Silahkan dibaca Dan janganlah Kamu Mabuk Mabuk Anggur Karena Anggur Menimbulkan Hawa Nafsu Tetapi Hendaklah Kamu Penuh Dengan Roh Mabuk Anggur Tak Terkendali Kalau Penuh Roh Terkendali Amen Orang Yang Mau Mengerti Kehendak Tuhan Dibawa Pimpinan Roh Kudus Dengan Waktu Yang Tuhan Anugerahkan Kepada Dia Akan Menjadi Orang Orang Yang Terkendali Amen Kekasih Allah Orang Kalau Mabuk Anggur Itu Tidak Bisa Dikendalikan Saya Pungkawan Pendek Lebih Pendek Dari Saya Tapi Dia Mabuk Dia Bisa Nantang Orang Yang Tinggi Amper Dua Meter Sampai Dia Bidang Begini Lu Macem Macem B Inja Lu Dari Kepala Anda Lihat Masuk Otak Ini Sakeus Mau Inja Goliath Tapi Karena Mabuk Bungkerja Sudara Sudara Jadi Tak Terkendali Ukur Ukur Diri Tapi Orang Ada Rok Kudus Saya Percaya Rok Kudus Akan Membuat Kita Terkendali Dalam Segala Hal Amen Marumah Tangga Pelayanan Bisnis Usaha Apapun Bersama Tuhan Kita Bisa Kiranya Hotba Ini Memberkati Kita Tuhan Dimuliakan Beri Tepu Tangan Yang Meriah Bagi Tuhan Terima Terima Tuhan Terima Terima Terima